Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada orang yang menyerang Datu Sri Anwar Ibrahim menyatakan bahwa Anwar Ibrahim kononnya membuat keputusan flip-flop. Rupa-rupanya, orang yang menyerang itu kena di batang hidung sendiri. Apabila Anwar Ibrahim mendedahkan, keputusan untuk menamatkan subsidi ayam dan juga telur menjerang akhir Jun ini dan memberhentikan biasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam atau JPA telah dibuat semasa pentadbiran sebelum ini. Ada orang yang cuba menyerang Anwar Ibrahim. Mereka kata, kenapa Anwar Ibrahim membuat keputusan yang berubah-ubah berkaitan dengan subsidi ayam dan juga telur dan juga pemberhentian biasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam. Rupa-rupanya, orang yang bertanya itu, itu juga lah kerajaan pada waktu itulah sebenarnya yang telah membuat keputusan untuk menamatkan subsidi ayam dan juga telur menjelang akhir Jun ini serta memberhentikan biasiswa JPA. Ini dibuat oleh pentadbiran sebelum ini. Dan oleh kerana keputusan itu tidak akan dilaksanakan menjelang Jun ini dan juga September maka itu sebabnya Anwar Ibrahim terpaksa membuat keputusan flip-flop supaya subsidi ayam dan juga subsidi telur dapat diteruskan. Bayangkan kalau Anwar Ibrahim tidak membuat keputusan yang dikatakan flip-flop ini. Maka kita terpaksa membayar ayam juga telur dengan harga yang tanpa ada subsidi. Jadi, itu sebabnya tajuk kali ini membuat untuk bantu rakyat saya akan flip-flop kata Anwar Ibrahim. Dewan rakyat hari ini kecoh gara-gara pihak pembangkang menduduh kerajaan sekarang ini sebagai flip-flop berhubung isu pemberian subsidi ayam dan telur serta Biasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam atau JPA dalam bidang perubatan, pergigian, dan farmasi. Menjawab tuduhan itu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan dia tidak kisah mengambil langkah sedemikian demi meringankan beban rakyat. Bagaimanapun rakyat katanya, bagaimanapun kata Anwar Ibrahim bahwa keputusan untuk menamatkan subsidi ayam dan telur menjelang akhir Jun dan memberhentikan Biasiswa JPA dibuat semasa pentadbiran sebelum ini. Keputusan JPA menghentikan Biasiswa ini keputusan lama. Ada rekod, saya hadir mensurat JPA memang ada keputusan lama untuk mengkaji semula dan memberhentikan Biasiswa kata Datu Sri Anwar Ibrahim. Yang diumumkan itu keputusan lama. Bila saya mempenguruskan Jabatan Perkhidmatan Awam keputusannya yang saya buat yaitu sambung Biasiswa. Begitu juga tentang ayam dan telur. Keputusan subsidi habis Jun. Itu keputusan lama. Dan kementerian hanya umumkan keputusan lama. Selepas rujuk kepada Menteri Keuangan dan Perdana Menteri saya kata sambung subsidi. Pengumuman itu bukan flip-flop. Keputusan lama diumum ikut prosesnya. Tetapi bila dimaklum kepada saya dan diteliti balik ini akan membebankan rakyat. Raya haji dekat, kita tolonglah rakyat. Kalaupun flip-flop untuk bantu rakyat, saya akan flip-flop. Buat apa? Tak mahu flip-flop tapi bebankan rakyat. Kata beliau ketika waktu pertanyaan Perdana Menteri PMQ di Dewan Rakyat hari ini. Dia berkata demikian ketika menjawab soalan Zulkab Peri Hanapi, PN Tanjung Kerang yang meminta Perdana Menteri menjelaskan keputusan kerajaan yang bertukar-tukar baru-baru ini. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, kedua-dua itu bukan keputusan pertama Kabinet Perikatan Nasional PN sebelum ini yang ditukarnya. Sebagai contoh, kata Anwar Ibrahim, dia telah membatalkan keputusan kerajaan PN yang meningkatkan kos elektrik untuk rakyat. Disebalik usaha beberapa ahli Parlimen PN untuk tampil mencelah dan mendakwa kenyataan itu adalah salah, Anwar menegaskan terdapat rekod di Parlimen bahwa kerajaan sebelum ini ada membuat pengumuman tersebut. Pada 9 Jun lalu, Putrajaya mengumumkan akan meneruskan subsidi pengeluaran ayam dan telur. Sebelum ini, subsidi ayam dan telur dilaporkan akan tamat pada 30 Jun ini. Sementara itu, Anwar juga berkata JPA akan terus menawarkan beasiswa kepada pelajar yang mengikuti pengajian dalam bidang perubatan, pergigian dan farmasi walaupun pengumuman awal daripada JPA menyebut bahawa ini akan dihentikan. Adalah dilaporkan bahawa JPA membuat keputusan untuk menghentikan penajaan itu berikutan kajian pada 2019 yang mengunjurkan akan berlaku lebihan bekalan pegawai perubatan bermula dari tahun 2026 hingga 2030. Saudara-saudara sekalian, inilah yang dikatakan meludah ke langit kena muka sendiri apabila cuba mahu memalukan Datu Sdianwar Ibrahim tetapi diri sendirilah yang kena malu semula. Ini memang agak menarik apabila Datu Sdianwar Ibrahim cuba dicari kesalahannya, cuba untuk dimalukan oleh musuh-musuhnya tetapi rupa-rupanya perkara yang cuba dimalukan itu ialah perkara yang dibuat sendiri oleh mereka. Anwar Ibrahim kata menjawab tuduhan bahwa kerajaan membuat keputusan berubah-ubah serta flip-flop tuduhan itu dijawab oleh Datu Sdianwar Ibrahim dengan menegaskan dia tidak kisah mengambil langkah sedemikian demi meringankan beban rakyat. Kata Datu Sdianwar Ibrahim, keputusan untuk menamatkan subsidi ayam dan telur menjelang akhir Jun dan memberhentikan JPA sebenarnya telah dibuat semasa pentadbiran sebelum ini iaitu Perikatan Nasional. Keputusan JPA menghentikan biasiswa ini keputusan lama. Ada rekod saya hadir mesurat JPA. Memang ada keputusan lama untuk mengkaji semula dan menghentikan biasiswa. Yang diumumkan itu keputusan lama. Bila saya mempengaruhkan mesurat JPA keputusannya yang saya buat ialah sambung biasiswa kata Datu Sdianwar Ibrahim. Begitu juga tentang ayam dan telur. Keputusan subsidi habis Jun itu keputusan lama dan kementerian hanya umumkan keputusan lama selepas rujuk kepada Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan kata Datu Sdianwar Ibrahim saya kata sambung. Pengumuman itu bukan flip-flop. Keputusan lama diumum ikut prosesnya. Tapi bila dimaklum kepada saya dan diteliti balik ini akan membebankan rakyat. Raya haji dekat. Kalaupun flip-flop untuk bantu rakyat saya akan flip-flop kata Datu Sdianwar Ibrahim. Selain daripada itu Anwar Ibrahim juga menyatakan bahwa apa yang beliau lakukan ialah bukan yang terakhir. Beliau berkata keputusan bukan keputusan pertama kabinet Perikatan Nasional sebelum ini yang ditukarnya. Sebagai contoh katanya dia juga telah membatalkan keputusan kerajaan PN yang meningkatkan kos elektrik untuk rakyat. Beliau menegaskan bahawa di sebalik usaha beberapa ahli parlimen beliau mengatakan bahawa subsidi akan diteruskan untuk ayam dan telur begitu juga dengan JPA. Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye bye selamat menikmati selamat menikmati